Intro Kontroversi dugaan perselingkuhan Aziza Shalsa dengan Salim Noderer yang coba dibongkar oleh Rahel Fenya kini memasuki babak baru. Iya baru-baru ini Rahel diskagmat oleh Nikita Mirzani yang ikut berkomentar terkait permasalahan tersebut. Ia menyebut jika Rahel Fenya hanya terlampau sakit hati lantaran ialah yang selama ini membiayai kehidupan kekasihnya itu. Karena itulah Rahel Fenya diduga meradang dan membuat drama sehingga membuat nama baik Aziza kini-kian tercoreng. Tak cukup sampai di situ, Nikita Mirzani juga menyalahkan Rahel Fenya atas beredarnya video tak etis yang semakin mencoreng nama Aziza. Kasian banget Rahel, kasian banget Ziza yang selingkuh itu Rahel. Cuman dia nggak terima ditinggal sama Salim. Mungkin udah habis banyak kali. Apalagi katanya tuh video-video yang bertiga-bertiga itu. Itu bukan video, bukan video mereka guys. Itu gua kalau jadi Ziza gua laporin semuanya. Apalagi yang nge-steach video, yang komentar-komentar. Yang kalian komentarin itu video orang lain. Kenapa yang dihujat? Anak orang lain kan aneh. Kalian zoom deh. Itu bukan si Ziza yang bertiga-bertiga itu. Maksud kalian nggak mata kalian buta sih? Kalau kalian buta, at least mata kalian jangan buta deh. Gua belain Ziza gara-gara botol ketama bapaknya. Nggak ada urusan. Kalau tuh anak bikin-bikin kasus juga. Pasti gua ikut-ikutan. Tapi kan dia nggak salah. Terus mau gimana? Ini kita galah Ziza takut sama bapaknya ya. Urusannya apa sama bapaknya. Tapi serius ya. Ini 8 ribu yang nonton. Gua kalau jadi Ziza. Atau gua jadi orang tuanya Ziza. Sumpah gua laporin satu-satu tuh orang-orang. Sampai di penjara. Karena mengiring opini, jatuhnya fitnah. Sampai akhirnya pembulian, membabi buta. Itu nggak baik. Karena yang kalian omongin itu semuanya nggak bener. Gua udah lihat videonya. Yang bertiga-bertiga katanya. Nggak ada itu bukan mereka. Kalian tuh kacau. Asli. Gua sih gua laporin sih. Mudah-mudahan deh. Ini video gua ada yang ngerekam. Biar orang tuanya Ziza nonton. Laporin tuh orang-orang itu tuh. Sampai orang di fitnah. Pas segala macem. Sinting memang orang. Kan udah gua bilang. Video yang kata kalian bertiga-bertiga itu. Itu bukan mereka. Kalian nggak cok. Video yang lain yang kalian lihat itu. Itu video lama. Video lama. Lama sekali. Mudah-mudahan orangnya dilaporin dan kita angkep. Udah itu aja. Lagi itu biasa aja lagi. Bukan video yang gimana-gimana. Bukan kayak video-video yang. Udah pernah kesebar dulu-dulu sama. Peran-peran lain. Itu video biasa aja lagi. Heboh banget. Tidak hanya Nikita Mirzani saja yang muncul. Baru-baru ini sebuah pengakuan lain juga muncul. Dari salah seorang kerabat Rahel Fenya. Bernama Agung. Yang turut menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dalam penuturannya di salah satu live TikTok. Agung menyebut jika Rahel dan Salim sudah lebih dulu mengalami masalah internal dalam hubungannya. Akan tetapi di waktu yang bersamaan. Ziza diketahui mengajak Salim untuk melakukan dinner bersama. Yang membuat Rahel begitu overthinking dengan ajakan Ziza. Dan dari situlah Arhan mencoba menjelaskan jikalau istrinya tidak bermaksud untuk memperkeruh masalah yang dialami oleh Rahel dan Salim. Intinya Rahel itu dari awal memang sudah bermasalah sama Salim. Salim diajakin ketemu gak bisa terus gitu kan maksudnya. Gak bisa terus diajakin dinner gak bisa terus. Tiba-tiba Rahel melihat Salim ini ada dinner sama teman-teman yang lain. Salah satunya adalah Zizi. Karena Rahel merasa Zizi ini deket sama Rahel. Nah jadinya... Ya udah ngerasa deket banget. Jadi Rahel ini merasa dihianatin. Gimana sih lu Zizi udah tau gue lagi ada masalah sama Salim. Kok bisa-bisanya lu dinner sama Salim tanpa ada ngabarin gue. Nah makanya karena Rahel ini emosional, Rahel langsung update fotonya Zizi pake lagu Trader. Nah habis itu ternyata netizen ini engeh ya. Digoreng-goreng Zizi. Oh apakah Zizi ini ular dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tiba-tiba di malam itu Arhan, suaminya Zizi, nelpon Rahel. Dan nelponnya ini bukan bilang bahwasannya Zizi itu berselingkuh. Tapi Arhan ini berusaha menenangkan Rahel bahwasannya Zizi dan Salim tidak memiliki hubungan apa-apa. Nah dari situ Rahel merasa blunder. Dan ternyata netizen ini kejauhan. Mereka malah nyari tau aibnya Zizi. Mereka share video-video Zizi. Dan tiba-tiba ada omongan bahwasannya Arhan dan juga Zizi sudah talak tiga. Padahal aslinya ini hanyalah buah dari emosinya Rahel. Itu semua yang dijelaskan oleh Kak Agung karena Kak Agung berhubungan langsung dengan Rachel Fenya. Rahel seharus-harus juga dilaporin nih. Bikin gaduh aja. Kalau Niki Rahel bilang Arhan telepon Rahel. Halo Rahel, halo. Halo dia. Tapi Rachel dilaporin gak bakal dipenjara duitnya banyak. Janda kaya raya. Lu serumah sama Rahel. Tau dia janda kaya raya. Serumah lu. Arhan aja baik-baik aja kok sama si Zizah kok kalian yang puyung. Kalian yang gak bisa tidur. Kalian yang kepikiran. Kan aneh ya. Yang punya masalah siapa yang gak bisa tidur kalian gitu. Gak ngerti gue. Pergi liburan deh. Liburan. Kecil. Amasyah. Tabi tribun, di Baik. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton